Kita akan melakukan yang terakhir. Kita akan melihatnya. Korea Selatan itu dikontrak seumur hidup hingga diangkat menjadi PNS. Melalui akun pribadinya di Twitter, Alwi bercanda ingin Sin diganjar kontrak seumur hidup. Tidak hanya itu, ia juga menyarankan agar pria berusia 52 tahun itu diangkat sebagai aparatur sipil negara atau PNS. Sebagai mana diketahui, Sin memang telah menorehkan sejarah apik bersama skuad Garuda. Ia juga meloloskan tiga tim ke piala Asia, mulai dari U20, U23, hingga tim Nas Indonesia. Tidak hanya itu, Sin juga setidaknya menuliskan tiga rekor sekaligus. Pertama, ia sukses membawa tim Nas Indonesia U23 lolos ke piala Asia U23 untuk kali pertama dalam sejarah. Selanjutnya, Sin merupakan pelatih pertama yang bawa tiga tim Nas Indonesia ke piala Asia. Terakhir, ia mampu mengakhiri kutukan tim Nas Indonesia U23 melawan Turkmenistan U23. Tercatat tim Nas Indonesia U23 belum pernah menang atas Turkmenistan U23 dalam dua pertemuan sebelumnya. Dua pertemuan itu terjadi di Praolimpiade London 2012 dengan kekalahan 1-3 dan 0-1. Tak heran jika pencapaian tersebut mengundang antusias dari banyak penggemar tanah air, Alwi Farhan pun menjadi salah satu di antaranya. Legenda Belanda yang sekaligus Direktur Teknik FC Utre, tim Gillissen tidak salah dalam menilai Ivar Jenner. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Ivar Jenner bermain untuk tim Nas Indonesia. Ya, Ivar Jenner menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, pemain berposisi gelandang bertahan itu sukses menyihir mata seluruh masyarakat Indonesia dengan permainan cantiknya. Jenner merampungkan proses naturalisasinya pada Mei 2023 lalu. Tak lama berselang, pemain Jong FC Utre itu dimainkan di dua pertandingan FIFA Match Day Juni 2023 lalu menghadapi Palestina dan Argentina. Meski bermain cukup baik, penampilan Ivar Jenner di dua laga itu terbilang belum begitu menonjol. Namun hal berbeda ditunjukkan Ivar Jenner bersama tim Nas Indonesia U23. Bermain sebagai jenderal lapangan tengah, Jenner menunjukkan visi permainan yang luar biasa dengan umpan-umpan yang sangat presisi dalam dua pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Pada laga menghadapi Taiwan U23 contohnya, pada laga itu, Ivar Jenner berkali-kali mengirimkan sebuah umpan terukur kelas Eropa yang tidak dimiliki oleh pemain Indonesia lainnya. Bahkan umpan-umpan inilah yang menjadi awal mula tercipianya beberapa gol skuad Garuda. Dalam laga melawan Turkmenistan U23, Jenner tampil lebih luar biasa. Dengan kecerdasan permainannya, Jenner sukses menjadi motor permainan tim Nas Indonesia. Tidak hanya itu, kejeliannya dalam mengambil keputusan juga berhasil berbuah manis. Tepatnya pada menit ke-40, Jenner yang melihat sebuah ruang tembak memutuskan untuk melepaskan tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti. Meski sempat mengenai pemain bertahan Turkmenistan, bola tetap masuk ke dalam gawang dan membuat Jenner mencetak gol pertamanya untuk Indonesia. Kemampuan Ivar Jenner yang sedemikian rupa tak lepas dari prosesnya menimba ilmu di Jong Utreh. Bersama tim kasta kedua itu, Jenner mendapat kepercayaan yang cukup sehingga kematangan bermainnya semakin terasah. Di usianya yang masih 19 tahun itu, Jenner masih memiliki potensi luar biasa di masa mendatang. Hal ini tercium oleh legenda tim Nas Belanda sekaligus direktur teknik FC Utreh, Tim Gillissen. Tak ayal, di usia yang masih muda Jenner mendapat perpanjangan kontrak selama 3 tahun dari Utreh. Kini, Ivar Jenner adalah masa depan sepak bola Indonesia. Dengan kemampuan, kecerdasan, pengalaman, dan usianya, tentu Ivar Jenner akan siap memajukan dunia sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!